Sejarah Wax Neil Armstrong dengar azam di bulan dan masuk Islam Ekspedisi manusia ke bulan pada Juli 1969 diingat hingga kini sebagai sebuah lompatan besar dalam sejarah umat manusia Namun di luar peristiwa itu, peristiwa ini juga memicu isu sentimental yang menyangkut astronot NASA Neil Armstrong Isunya, Neil Armstrong sempat mendengar suara azam di bulan dan pengalaman ini menuntunnya untuk menjadi muhalaf Seperti dilansir, isu tersebut berhembus kencang pada awal tahun 1980-an dan bahkan hingga tahun-tahun terakhir Selain isu Neil Armstrong muhalaf karena mendengar azam di bulan Terdapat juga isu bahwa ia mengunjungi beberapa situs suci Islam Termasuk sebuah masjid suci di Turki yang pernah dikunjungi Malcolm X Salah satu tokoh muslim terkenal Amerika Serikat Namun benarkah isu tersebut? Apakah kisah ini berdasarkan fakta atau hanya isapan jempol belaka? Dalam sebuah buku biografi Neil Armstrong karya James Hansen Berjudul Fisman, The Life of Neil Armstrong disebutkan Rumor tentang Neil Armstrong masuk Islam Usai mendengar azam di bulan begitu kuat di masyarakat muslim Dikatakan pula kalau cerita itu diulang berulang-ulang kali di seluruh dunia muslim Tak sedikit pula yang percaya akan rumor tersebut dan menyebarkannya kepada orang lain Dengan jelas laporan itu menyebut Armstrong menyatakan bahwa dirinya tidak pernah mendengar suara azam di bulan Dan tidak pernah berpikir sedikitpun untuk masuk Islam Isu ini bahkan ditanggapi cukup serius oleh pemerintah Amerika Serikat Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Membantu Armstrong membuat konferensi jarak jauh dengan para jurnalis timur tengah Untuk meluruskan rumor tersebut Departemen Luar Negeri Amerika Serikat juga mengirimkan pesan ke seluruh kehidupan dan konsulatnya Di negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim Isi pesannya adalah Neil Armstrong tidak pernah pindah ke agama Islam Dan tidak memiliki rencana atau keinginan sedikitpun Untuk menunjungi tempat di luar negeri guna mengikuti aktivitas keagamaan Islam Tentu saja pernyataan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Ditanggapi oleh orang-orang yang terlanjur percaya Armstrong telah menjadi muanaf Umumnya mereka menganggap Amerika Serikat tidak terima Bila pahlawannya menjadi muslim Menurut mereka Armstrong telah dibujuk Amerika Serikat untuk menyangkal rumor yang beredar Dan hingga kini Banyak orang masih percaya tentang rumor itu Meski sudah disanggah berulang kali Neil Armstrong sendiri Tidak akan pernah menanggapi isu ini Karena astronot itu pun kini juga sudah meninggal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!